Kebetulan aku magangnya di BI, di Divisi Kebijakan Sistem Pembayaran. Overall sih, kerjanya cuma ngeanalisis perjanjian, perizinan, kayak gitu. Setelah keterima kerja, pasti ada tanda tangan kontrak. Nah, kira-kira ada tips nggak ya supaya kita bisa lebih hati-hati sebelum tanda tangan. Dan, kalau isi dari kontrak itu ada yang kurang sesuai, mending tuh kita komplain atau jalanin aja. Nah, itu dari pengalaman Mas Padu dan Mas Ruben tuh. Mau siapa dulu nih, kira-kira nih? Karena kemarin itu aku magang, begitu ya. Tentu berbeda ya surat perjanjiannya. Jadi, yang aku tahu nih ya, yang aku tahu surat perjanjiannya atau kita ada kontrak seperti itu tuh, bisa dibilang juga nggak sama juga sama pekerja dengan syarat dia sebagai pekerja tetap atau pekerja kontrak beberapa bulan, begitu. Karena, yang aku lihat itu, magang itu semacam, apa ya, semacam proses beralih pastinya. Dari, apa, dari, dari, kita lulus sarjana terus abis itu, atau kita lulus sekolah abis itu kita menuju ke dunia perusahaan, begitu. Tapi itu juga berbeda tuh ketika bicara tentang upah atau apa ya, kita sebutnya ya uang, kalau magang itu uang apa ya, Ben ya? Uang transport lah ya. Semacam uang transport atau uang saku begitu. Iya, uang saku. Uang saku, uang saku. Itu sih. Jadi, kita harus pastikan tuh, kalau misalkan, berapa biaya, berapa, memang, berapa biaya yang sesuai gitu. Biasanya tuh memang, kita nggak sama, kita nggak sama dengan pekerja tetap, atau pekerja dengan waktu tertentu begitu, itu memang tidak sama, gitu. Karena kan kontraknya sebagai seorang magang, gitu. Seorang magang, bukan seorang magang, begitu. Dengan jangka waktunya itu nggak lama sebenarnya. Maksimal itu paling nggak 6 bulan. Sedangkan kontrak itu kan, bisa 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan lebih. Bisa 1 tahun, gitu. Habis 1 tahun, habis itu mungkin bisa jadi pekerja tetap, atau pekerja, tidak tentu, gitu. Itu sih. Jadi, kamu harus pastikan juga, kamu ini melamar sebagai seorang apa, gitu. Seorang yang magang, atau seorang pekerja kontrak, atau seorang pekerja tidak tetap. Itu kamu harus, kamu harus itu tuh. Kamu harus catat di situ, terus habis itu juga, kalau misalkan, kamu nggak, nggak melanjutkan sebelum kontrak selesai, itu bagaimana, gitu. Karena kan namanya perjanjian itu kan adalah mengikat kedua belah pihak, begitu ya. Jadi, ketika memang, kamu sudah taken kontrak, kamu sudah tanda tangan, kamu harus lihat benar-benar tuh. Ada nggak konsekuensinya, kalau misalkan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang magang, sebelum lulus, itu, sorry, sebelum selesai kontrak itu, kita resign itu, ada nggak, gitu. Tapi memang, etikanya adalah, kita harus mengabari mereka sih. Entah, di dalam peraturan undang-undang sih, kalau nggak salah, satu bulan, begitu. Berarti lebih ke, dicek lagi, terus dipastikan lagi, gitu ya, Mas. Kalau misalnya, Mas, ada yang nggak sesuai sama kita, gitu. Mending kita bakal gimana sih, Mas, kita tanyakan, atau kita komplain, atau kita yaudah deh, jalanin aja, gitu. Mungkin dari Mas Ruben nih, bisa dijawab nih, Mas. Jangan, kalau bisa komplain. Kalau bisa, malah komplain. Jadi, biasanya kontrak itu disuguhin, setelah kita, wawancara terakhir, sama user biasanya. Jadi, kan disitu kan, kita bakal negosiasi gaji, negosiasi apapun, kayak, tunjangan hari raya, kayak kesehatan, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan, setelah kita wawancara, tapi pas, hasil, besoknya kita datang, kontraknya disuguhin, kok beda, kita kalau bisa ya komplain, kalau nggak bisa ya, kalian tahu apa mau kalian sih, sebenarnya, gitu. Kalau misalkan, hati kecil kalian nggak terima, ya jangan, karena nanti kamu bakal terpaksa juga, ngejalaninnya, kayak gitu. Kalau aku sih, sampai saat ini, ngehindarin yang, kontrak yang nahan ijasa sih, gitu. Karena, aku, kalau aku masih pengen, jadi kutu loncat gitu, masih mau pindah-pindah, atau gitu-gitu. Tapi kan, aku sama kalian kan beda, maunya kalian apa, kalian kan nggak tahu. Jadi sebenarnya, aku juga mau ngasih tips juga nih, untuk daftar kerja, biasanya itu kan ada psikotest. Nah, kalian tuh pelajarin, soal-soal yang di SBM. Kalian kan pernah, pernah tes SBM kan? Di situ tuh, sama-sama persis, soalnya sama biasanya psikotest kerja, kayak gitu. Itu sih, masukkan lagi tuh. Belajar, kalau bisa dari sekarang, TPA. Thank you, mas tipsnya. Oh iya, karena gini, menurut aku ya, menurut aku dan teman-temanku, kerja itu yang susah tuh sebenarnya masuknya, pas udah kerja ya gampang, masuknya doang yang susah. Gitu. Pas udah kerja, kita tinggal ngikutin doang, alur flownya, seperti apa. Berarti balik ke diri sendiri juga gitu ya, mas, yang tadi ya, mas ya. Kalau misalnya hati kecilnya nggak terima, atau misalnya belum sesuai, boleh ditanyakan, atau dikomplankan gitu. Iya, oke. Thank you, thank you, mas. Terus nih, mas, aku mau nanya. Aku bisa bilang sih, apa ya, kalau, pokoknya kalau kamu bertemu dengan masalah nih, bertemu dengan masalah, itu tuh harus selesaikan dengan logik gitu loh. Selesaikan dengan nalang, selesaikan dengan benar-benar kayak, apa ya, masuk akal gitu. itu sih yang sebenarnya itu kadang berbeda sama dunia perkuliah. Antara dunia perusahaan sama dunia perkuliahan, menurutku beda. Kalau di perkuliahan itu, kita kalau ketemu sama masalah, mau dari teman, mau dari organisasi, kita bisa loh, kita bisa menempatkan sesuatu yang aku sebut itu, ya hati kita lah, perasaan kita itu, itu kita bisa tuh, kita bisa tuh, kita bisa tuh tempatkan itu. Tapi kalau misalkan di perusahaan, itu tuh, ya kamu jangan dibawa baper, kalau misalkan kamu dimarah-marahin, kamu di, apa ya, ya semacam kamu dibentuk lah, dibentuk, supaya kamu jadi pribadi yang lebih bagus begitu, nanti bekerjanya itu sih, jangan dibawa baper juga, jadi ya harus selesaiin dengan suatu yang masuk akal gitu. Itu yang aku bisa katakan, itu doa, sering sih, sering ketemu pastinya, sering ketemu, jangan mudah baper. Tuh teman-teman, Kak Meva tuh ada pertanyaan dari Mas Pandu, ya mudah baper. Jadi tadi perbedaannya itu juga, pemikiran dan profesionalitasnya ya Mas, ya harus di upgrade gitu ya Mas, ya. Oke, nah, gimana Mas? Iya enggak enggak, itu tadi profesionalitas itu harus. Oke, oke, nah, ini sesi pertanyaannya tadi udah selesai, ya thank you banget, sekarang kita bakal masuk ke sesi game jawab cepat. Jadi nanti aku bakal sebutkan pertanyaannya, terus aku hitung, satu, dua, tiga, nanti dijawab barengan gitu. Aku mulai ya Mas ya. Yang pertama, waktu kuliah tuh kupu-kupu atau kurak-kurak? Tengah-tengah sih. Kadang kalau lagi organisasi jalan, ya rapat terus. Enggak, enggak setiap hari kuliah rapat-kuliah rapat. Aku tengah-tengah di antara itu. Kukurak-kurak. Beni, Mas Ruben ini tuh anak organisasi nih, Mas Ruben nih. Aku akan anak organisasi juga, cuma enggak setiap saat rapat. Kalau pandu tuh, rapat terus kalau pandu. Oke, kita lanjut-lanjut. Pertanyaan nomor dua. Tapi ini harus jawabnya barengan ya Mas ya. Oke. Matkul favorit. Waktu kuliah nih, matkul favoritnya. Oke. Satu, dua, tiga. Hukum kontrak. BHI. Aku ngapain alasannya nih. Alasannya apa nih? Dari masukin dulu, masukin dulu. Kenapa tadi? Karena, karena kelas pertama yang ngulang itu hukum kontrak. Jadi, kita kontrak tuh gini ya. Gitu. Itu sih aku alasannya doang. Itu doang alasannya. Makanya aku suka hukum kontrak. Oh, dari ngulang itu ya Mas? Iya, kelas pertama yang ngulang itu hukum kontrak. Oke. Kalau Mas Pandu tadi apa Mas? Tadi Mas? Kalau aku, itu sih. Waktu pas buka, pas buka, pas buka apa namanya itu, buku itu ya, buku kurikulum ya, atau apa sih, namanya itu, buku akademik ya. Hukum hijau itu kan yang hijau? Udah, ya, cuman pengantar hukum Indonesia. Kayaknya nih, hebat banget nih, pengantar hukum Indonesia ini tentang apa. Soalnya kan juga masih semester pertama kan. Jadinya, disuguhinnya, dikasihnya pengantar hukum Indonesia, ya itu kayaknya bagus deh. Itu nanti, di dalam hukum Indonesia ada apa, kan aja gitu. Itu sih, jadinya kayak, wah, hebat nih kalau bisa lulus, gitu. Karena empat keses. Oke. Seru, seru, seru. Oke, aku lanjut pertanyaan nomor tiga ya. Udah siap belum nih Mas? Siap, siap. Pertanyaannya, dari 1 sampai 10, sedeg-degan apa sih, waktu interview? Oke, jawab ya. 1, 2, 3. 5. Ini interview apa sih? Interview apa aja? Kerja. Interview waktu cari kerja. Iya, 5. Ben, sorry, sebelumnya, karena aku sebenarnya juga, cari kerja itu, baru, yang di interview itu, sama user itu, satu kali soalnya, mungkin kalau Ruben banyak. Iya, aku udah banyak banget. Jadinya, lumayan lah Ben ya, setengah lah Ben ya. tapi gitu, kalau misalkan perusahaan besar, susah, balik lagi susah. Belum dapet aku. Tapi keren sih Mas, angka 5 tuh kayak, yaudahlah itu lumayan lah ya, keren, keren, keren. Oke, aku mau lanjut, tapi yang keempat ini, nggak bisa dijawab dengan bareng-bareng sih, ini tuh pertanyaannya adalah, quotes favorit. Quotes favorit. Dari siapa dulu nih? Quotes favorit, quotes favorit, apa ya? Apa ya? Cari dulu di Google ya. Dulu udah Ben. Padahal dulu, padahal dulu, padahal dulu. Quotes favoritnya adalah, bahagia kan kedua orang tuamu lah. Oke, bahagia kan kedua orang tuamu. Kalau dari Mas Ruben nih, nggak perlu yang bijak-bijak banget sih Mas, nggak apa-apa kok. Mas Ruben apa nih? Tahu kan lah, tiap hari dengan yang baik, karena nggak tahu kapan kita meninggal. Jadi kalau bisa, itu anggap kayak hari terakhir kamu hidup. Itu sih paling bagus menurut aku. do your best for today. Keren, 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 keren. Oke, thank you Mas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, itu tanya jawab. Jadi, dari teman-teman nih, yang hadir di sini, boleh banget, yang mau nanya, langsung aja nanti, bisa raise hand ya. Yuk, aku buka yuk, empat kesempatan deh. Nah, ini udah, ini Mas. Yasmin nih, boleh-boleh nih Yasmin, yang pertanyaannya. Tanya aja Yasmin, nggak apa-apa, nanya aja. Nggak apa, nanya aja. Jadi aku mau nanya nih, kan sekarang kan udah semester 3, terus nanti tahu-tahu udah skripsian juga, terus nanti tahu-tahu udah cari kerja, nah nanti dari Mas Ruben sama Mas Pandu tuh, apa sih yang harus disiapin dari sekarang gitu, biar nanti pas waktu cari kerja nggak bingung-bingung gitu. Tadi sebenernya aku denger sih, kayak harus, kayak bisa belajar TPA, psikotest dari sekarang gitu, cuman mungkin selain itu, apa lagi ya Mas? Oke, oke aku bantu jawab ya. Semakin cepat kamu, sorry, semakin cepat kamu tahu, atau ingin sesuatu itu, itu semakin mempermudah kamu sih, untuk nantinya kamu bisa mempersiapkan persiapkan hal-hal apa aja gitu ya. Jadi persiapannya adalah itu, kamu bisa dengan cara magang gitu ya. pasti dengan cara magang terus abis itu juga mengasal skill dengan mungkin ikut lomba begitu, karena upaya nggak ada jarak nih antara bisnis atau bisnis di perusahaan dengan apa yang kamu lakukan di perkuliahan. Jadi kamu harus bisa dibilang berjalan lurus begitu loh. Jadi ketika kamu ingin menjadi seorang advokat, seorang lawyer, itu tuh kamu harus paham tuh tentang dasar-dasar hukum, hukum perdata, hukum agraria, atau hukum konstitusi, begitu. Jadi kamu harus bisa paham tuh secara teorinya apa, secara praktiknya apa, begitu. Itulah ya di mana pelajaran-pelajaran tentang praktik-praktik itu itu ada di, ketika kamu ngobrol sama seseorang, seorang senior, begitu ya, praktisi hukum, atau kamu bekerja di salah satu tempat di notaris, PPAT, begitu ya. Itu sih, jadi pahami dasar-dasar hukum, terus abis itu ikut organisasi yang mengarahkan kamu nantinya bisa mencapai tujuan. Yang ingin dicita-citakan, yang ingin dicapai, begitu sih. Oke, berarti kalau dari Mas Pandu itu bisa mulai cari tahu dari sekarang, dan asah skill, terus ikut organisasi juga. Gimana nih kalau Mas Ruben, dari semester tiga ini apa yang bisa dipersiapkan? Benar kata Pandu tadi, nambahin juga ya. Ikut organisasi itu yang pertama, karena itu ngajarin banget kamu buat nanti kerja. Satu. Kedua, kamu tadi benar cari magang, kalau bisa tempat yang bagus. Ketiga, kamu sebelum lulus, kalau bisa, udah punya tuvel. Karena nanti kebanyakan perusahaan minta tuvel juga. Itu sih. Kamu kalau bisa sebelum lulus, udah punya tuvel. Habis itu, belajar TPA tadi, sama belajar, coba belajar interview. Itu sih yang paling penting kayaknya. Ya, benar-benar. Sama rajin, rajin cari kerja. Ya, jadi, ya ben ya, rajin cari kerja tuh, maksudnya, ya kalau aku ya, mau IPK kamu tinggi, atau biasa-biasa aja, atau sedang, atau pokoknya mau kamu punya prestasi apapun, kalau misalkan kamu nggak rajin-rajin cari kerja, tentu itu pilihan ya, rajin cari kerja itu. Semua perusahaan kamu apply kayak gitu, ya itu bakal ada peluang yang lebih besar begitu. Daripada kamu males cari kerja, pilih-pilih, itu sih. Ya, peluangnya ada, tapi ya sama, karena kamu juga pilih-pilih, ya belum tentu juga kamu bisa diterima juga begitu. Oke, berarti tambahan dari masuk bentad itu, ikut-ikut cari-cari magang, terus siap intuvel juga, dan belajar TPA, dan cari kerja, rajin cari kerja, jangan pilih-pilih. Gitu Yasmin, gimana? Udah jelas belum nih Yasmin? Udah jelas banget, tapi aku boleh kasih feedback lagi nggak? Oke, boleh. Boleh, silahkan. Dari Mas Ruben tadi kan ikut organisasi gitu kan, mungkin ada nggak kayak rekomendasi organisasi gitu, yang bisa melatih kesiapan buat besok kerja gitu, atau mungkin dulu Mas Ruben dan Mas Pandu ikut organisasi apa gitu. Oh, kamu sekarang ikut BEM kan? BEM udah bagus, kalau kamu mau nama bagus lagi, organisasi yang aku ikutin kemarin bagus tuh, ISEC, kalau kamu mau. Itu sih, kalau misalkan kamu coba aja. Bagus sih ISEC. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Yasmin pertanyaannya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman kan Eva juga. Terus aku bakal opening kesempatan pertanyaan kedua. Ini mau nanya, kan kita ini lagi ngadepin yang namanya pandemi sih, yang nggak tahu kapan sih berarti bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, namun 11 sih. Nah, terus beberapa tahun lagi kan kita akan ada yang namanya bonus demografi, di mana generasi yang paling produktif itu paling banyak di antara generasi lainnya. menurut abang berdua ini skill apa sih yang harus kita butuhin atau kita matengin lah buat masuk dunia kerja nanti biar kita nggak ketendang gitu sama peseng-peseng lain. Terus apakah ada skill yang kayak lama, kayak skill bahasa Inggris nih, kayak Bang Pandu lagi tingkatin, atau ada skill baru gitu yang bisa kita matengin. Gitu aja sih pertanyaan aku. Oke, aku bantu jawab, hal yang paling penting saat kondisi kayak begini ya bro, menurutku kita harus jadi seseorang yang fleksibel sih. seorang yang fleksibel, yang tahu, yang bisa dibilang, ya kita bisa menyesuaikan nih. Ya kita tahu kalau misalkan kondisi sekarang itu serba keterbatasan, jadi mau nggak mau, gimana caranya kita harus berusaha sebisa kita begitu. Jadi jangan ada kata menyerah lah begitu. Jadi ya kamu harus fleksibel nih, mau nanti di masalahnya besar, kecil, atau bagaimana, atau kekurangan fasilitas, atau bagaimana. Ya itu sih kamu harus bisa yakin kamu jadi seseorang yang bisa beradaptasi ke semuanya. Karena kalau misalkan kamu diam-diam aja, pasti kamu akan ketinggalan. Kamu akan ketinggalan. Kamu nggak bisa mengikuti perkembangan gitu. Kayak misalkan waktu, apa ya, kayak misalkan pelajaran begini ya, pelajaran, waktu pelajaran di perkuliahan gitu ya. Kalau misalkan dosen waktu di kelas, ngajarin begitu, mulai detail begitu, sedangkan di zoom ada kekurangan-kekurangan sedikit begitu, ya itu kamu harus bisa cari tahu sendiri begitu. Karena yakin sih, suatu saat akan dipakai, akan bisa digunakan gitu, entah di kemudian hari, atau dalam jangka waktu yang panjang gitu. Itu sih bro. Apalagi bonus demografi ya, kalau nggak salah itu di 2030 ya. Di 2030. Sebenarnya, itu yang sering selalu di, apa ya, di ucapkan lah, sama pemerintah, sama teman-teman kita yang, yang sebelumnya itu, yang sebelumnya itu pernah baca, begitu bukunya, atau kajiannya, atau penelitiannya begitu. Tetapi, kalau, itu lagi, kalau misalkan kita nggak bisa, memprediksi, atau kita nggak punya namanya, metode, atau cara, yang tepat begitu, berdasarkan, apa ya, berdasarkan, berdasarkan, apa yang sudah kita putuskan, kayak gitu. itu aku yakin, ya kamu akan, apa ya, tergerus, akan hilang, ya bisa dibilang, ya kamu, ya bukan siapa-siapa. Oke, oke, berarti kalau dari Mas Pandu ini, kita harus bisa fleksibel, adaptasi, dan semangat terus gitu ya Mas. Kalau dari Mas Ruben nih, skill apa Mas, yang bisa kita kembangin mulai dari sekarang, biar nanti itu kita, bisa bersaing gitu? Kan kita kan lagi pandemi nih, otomatis kan, kita butuh banget yang namanya internet, kalau bisa ya, banyak kok sekarang kursus-kursus, coding online, atau UX online, kayak gitu-gitu. Aku aja lagi kursus juga nih, di Akademi Binar. Karena lagi gabut nih, nggak kemana-mana, aku tabung aja buat kursus, kayak gitu-gitu sih. Karena sekarang udah banyak banget kursus online yang, dimana itu bakal nambahin soft skill kamu sih, pastinya. Dan kalau bisa, adaptasinya bagus ya, karena kita kalau bisa, jangan kerja di bidang hukum aja, apalagi lagi pandemi kayak gini. Kalau bisa, semuanya sikat aja dulu. Lagi ada prospeknya, sikat aja. Gitu. Oke, berarti tambahan dari Mas Ruben nih, yaitu, ikut-ikut kursus-kursus, kayak coding online. Gitu-gitu. Gue mau nanya dong, Diva, gue mau nanya, boleh? Boleh, boleh, Mas. Nih, mau nanya nih, sebenarnya kan, ya, lo tau sendiri lah, berdua kalau pas mahasiswa tuh, idealisnya lagi kenceng-kencengnya kan. Tapi kalau dibentrokin sama titipan orang tua, misalkan, udah Mas, kamu jadi nanya nih, kayak gini-gini, masuk PNS lah, ini udah aman gitu. Tapi, dalam hati kecil kita kan biasanya, enggak, gue pokoknya jadi lawyer gitu. Lo pernah kan pasti kayak gitulah, pressure kayak gitu. Nah, itu cara, ngatasinya tuh gimana ya? Kadang-kadang itu kan jadi beban mental juga nih ya. Apalagi nih, oke lah, let's say kita nentuin skripsi ya. Udah, kamu HTN aja Mas, ngapain perdata-perdata gitu kan. Kayak, padahal, kita tuh pengennya perdata, tapi disuruhnya di belokin ke HTN, gitu-gitulah. Tekanan orang tua sebenarnya sih. Bener, kalian tahu-dua gimana? Jadi gue dulu ya? Kalau misalkan kayak skripsi gitu, ya kalau bisa lo buktiin. Pasti kan kayak gitu, semua kan bisa dijawab dengan cara dibuktikan doang kan. Kalau misalkan lo pengennya perdata, tapi orang tua lo nyuruh HTN, lo pilih perdata nih, tak lo kerjain, dan lo bisa benar-benar nguasain. Dan lo tunjukin, apa, ma, aku tentu lebih benar-benar suka perdata. Ini yang buktinya nih, aku jelasin, jabarin, gitu-gitu. Kalau bisa dibuktiin. Kedua sama kerjaan juga gitu sih. Kalau misalkan disuruh CPNS, tapi nggak mau, kamu buktinya gimana? Cari kerjaannya lebih bagus dibuat CPNS, gitu. Gitu sih. Nggak, CPNS, ASN bukan, apa ya, bukan pekerjaan yang, wow kok, masih banyak, masih banyak. Masih banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Dan kalau bisa, ya coba deh, ganti, ubah pola pikir, begitu. Explore masih banyak banget kerjaan. Di tahun 2021 sih, banyak banget kerjaan yang aneh-aneh. Banyak, 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 banyak. Oke, berarti. Oke, oke, thank you, thank you, Buktiin aja gitu loh, ya. Oke, thank you, Pak Andrian, dan Mas Rapit tadi ya, thank you banget. Terus sekarang kita open lagi nih, pertanyaan selanjutnya. Siapa nih yang mau nanya nih? Iya nih, boleh-boleh. Ada Talita. Kan tadi, udah disinggung tentang organisasi ya, Mas. Di samping kuliah kan, kita juga ikut beberapa organisasi dan UKM gitu. Nah, yang diomongin itu kan, ayo join organisasi dan UKM supaya nanti di dunia kerja jadi lebih mudah. Menurut Mas Ruben sama Mas Pandu, yang sudah di dunia kerja nih ya, apa benar UKM dan organisasi sebab pengaruh itu terhadap dunia kerja? terhadap dunia kerja. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi aku singkatin aja pertanyaannya ya, Mas. Jadi itu intinya UKM dan organisasi itu berpengaruh nggak sih di dunia kerja? Sebenarnya, ya. Oke, bantu jawab ya. Sebenarnya itu jalan. Sebenarnya itu UMKM itu ibarat jalan. Begitu. sebenarnya kamu memang punya kewajiban untuk belajar, terus habis itu menyelesaikan perkulian kamu tepat waktu atau ya terserah lah. Tapi, kamu juga ingat kalau misalkan setelah kamu kuliah itu kamu ngapain gitu? Apakah kalau misalkan mencari pekerjaan, berarti kamu juga harus mencari nilai yang sama nilai yang sama di pekerjaan itu. Nilai-nilai apa nih? Nilai-nilai atau kemampuan kemampuan-kemampuan dasar. Seperti kalau misalkan kamu kuliah kuliah itu kan hanya bisa dibilang ya itu kuliah pulang ngerjain tugas kuliah pulang ngerjain tugas kuliah pulang ngerjain tugas tetapi ketika di perusahaan kita bekerja berdasarkan tim begitu kita bekerja berdasarkan tim ada yang bekerja berdasarkan tim ada yang bekerja berdasarkan ya di belakang layar begitu maksudnya adalah kita sendiri begitu jadi kamu harus mengerti itu kalau bekerja berdasarkan tim aku dapat nilai-nilai kerjasama seperti itu dimana begitu selain cuma ngerjain tugas aja atau cuma ngerjain ya cuma ngerjain tugas begitu jadi ya carinya di UKM UKM-UKM yang menuntut untuk yang menuntut untuk bekerjasama begitu terus habis itu juga biasanya juga nilai-nilai semacam kepemimpinan kamu kritis atau kamu bisa melid seseorang gitu kan menempatkan seseorang berdasarkan tupoksinya tugas pokok dan fungsinya begitu seseorang begitu nah itu kamu bisa mempengaruhi seseorang untuk apa ya untuk seseorang itu bisa taat atau bisa dibilang bisa mengerjakan sesuatu yang sebelumnya kamu suruh itu kan gak bisa didapetin juga di bangku di bangku kelas begitu cuman diam terus habis itu lihat dosen begitu kan itu harus harus kamu harus harus masuk di UKM-UKM gitu sih oke jadi kalau dari mas Pandu tuh justru UKM dan organisasi itu bisa mendukung gitu ya mas karena disana kita bisa cari nilai-nilai kepemimpinan terus nilai kerjasama dan masih banyak hal lagi yang gak kita dapetin dari kelas gitu kalau dari mas Ruben nih mas Ruben setuju gak sih sama mas Pandu setuju 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 banget aku juga mau nambahin lagi nih karena di UKM tuh kita diajarin buat adaptasi dimana lagi tempat untuk belajar beradaptasi ya di UKM itu kita sering ketemu banyak orang yang banyak pikiran yang beda-beda habis itu disitu kita juga disuruh untuk ngeluarin ide dan lain-lain kayak kemarin nih aku interview kerja juga kebanyakan pengalaman organisasinya apa kayak gitu pernah di abad jadi apa disitu pasti kita kalau nantinya kita nanti wakal dunia kerja kita ketemu dengan orang yang pernah berorganisasi dengan tidak berorganisasi pasti beda banget cara kerjanya makanya itu pentingnya organisasi itu tapi kalau bisa seimbang sama kuliahnya ya jangan sampai organisasi doang kuliahnya tapi ditinggalin gitu oke berarti kalau tambahin dari mas Ruben nih ya itu bisa dijadikan tempat untuk kita belajar adaptasi gitu ya oke thank you buat Talita pertanyaannya semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman KMV juga nah ini aku buka sesi terakhir ya pertanyaan terakhir nih siapa yang mau nanya nih ini ada Hibben ya mau nanya ya aku mau nanya Gim boleh-boleh langsung aja ya aku mau nanya mas kan yang sering ditanyaan itu sebenarnya lebih penting mana antara IPK sama organisasi atau UKM nah ada yang pro kalau IPKnya itu harus yang tinggi sedangkan UKM nggak terlalu ngaruh terus ada yang pro kalau organisasi juga nggak kalah penting dari IPK tercuma IPK tinggi tapi pengalaman organisasinya atau UKMnya sedikit nah kalau mas Manu sama mas Ruben yang sudah di dunia kerja sebenarnya lebih baik lebih utama yang mana mas atau dua-duanya itu juga harus seimbang oke jadi aku singkatin aja ya pertanyaan dari Hibben ini itu intinya IPK atau organisasi atau keduanya seimbang lebih penting mana boleh nih dijawab mau siapa dulu nih aku dulu aja ya boleh kalau bisa seimbang itu kalau bisa jadi gini biasanya itu kalau misalkan kita mau ngelamar kerja itu ada syarat administrasi dulu awalnya biasanya itu 3,25 aku yakin kalian semua di atas itu lah karena kan di EFA kan nggak terlalu sulit kita dapat nilai itu sih yang penting kalau bisa dua-duanya seimbang minimal IPK 3,25 buat daftar administrasi itu cukup selebihnya itu cara kalian untuk ngobrol dengan interviewer bagus apa nggak jadi ada perspektif lain juga selain seimbang seperti itu tuh sebenarnya nggak harus kamu ikut semua UKM gitu ya UKM itu pokoknya nggak harus semuanya tapi kamu harus bisa fokusin tuh UKM mana yang nantinya bisa menjadi jalan atau bisa jadi cerita kamu nih jadi cerita kamu nih ketika di interview nanti begitu karena seorang user dari tiap-tiap perusahaan atau lovum atau lembaga institusi mana itu dia ingin tahu bagaimana sih kamu memecahkan masalah waktu di organisasi itu pasti dia ingin tahu semacam pernah ada masalah apa gitu kan oh iya misalkan waktu itu saya buat event terus abis itu dananya kurang begitu ya dananya kurang terus abis itu cara saya bagaimana nah itu mereka sebenarnya gak ingin mereka sebenarnya melihatnya itu bukan substansinya tapi melihatnya itu intisarinya ini si orang ini bagaimana sih menyelesaikan masalahnya apakah dengan sendiri atau dia mengumpulkan teman-temannya terus abis itu membuat apa ya buat patungan begitu pakai uangnya pakai uang-uang mereka abis itu nanti ketika sudah tiket sudah dijual itu 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 kan hal-hal yang umum ya hal-hal yang umum jadi mereka itu sebenarnya gak inter sama kegiatannya tapi bagaimana pemecahan masalahnya ketika kamu di UKM begitu jadi kalau bisa ya bus di satu atau dua UKM supaya nanti UKM kan juga nambah-nambah teman karena kita kan FH FH kan banyak banget kalau kita di UKM juga ketemu orang baru apalagi kalau kalian berani untuk ngambil UKM yang di universitas itu lebih keren lagi kalian dapat teman dari luar fakultas kayak gitu oke berarti tetap harus seimbang dan UKM serta organisasi itu sebagai bekal kita nanti untuk cerita dan track recordnya itu bisa dilihat gitu ya dari perusahaan juga gitu Iban udah jelas banget belum nih Iban udah jelas banget oke semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Kak Neva juga thank you Iban nah sekarang kita udah di penghujung acara Mas Pandu dan Mas Ruben aku sebagai penutup aku penutup nih aku mau berterima kasih banget Mas Pandu yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita di siang hari ini terus sebagai penutup aku mau milah doang kesan dan pesannya buat teman-teman Kak Neva nih yang masih kuliah dan yang akan cari kerja gitu dimulai dari Mas Pandu dulu boleh kok pesannya untuk ya teman-teman yang masih kuliah jangan sia-siakan waktu kamu untuk belajar bukan hanya di dalam kelas ya pokoknya galas galas sesuatu itu aku yakin nanti sesuatu itu akan ya akan ada gitu akan ada dan bisa kamu gunakan di kemudian hari begitu dan aku yakin juga bisa bermanfaat untuk diri kamu sendiri kesannya juga aku disini jadi teman sharing juga ketika nanti memang teman-teman sudah lulus atau sudah mahasiswa semester akhir begitu ingin tanya-tanya aku siap banget atau ya aku terbuka lah kamu ingin tanya-tanya apa begitu khususnya masalah itu ya perkuliahan skripsi begitu siapa tahu juga aku bisa bantu dan selalu jadikan tempat jadikan semua tempat itu jadikan tempat belajar tempat belajar gak hanya belajar tapi bisa bermanfaat gitu khususnya ke diri kamu sendiri dan juga orang banyak oke thank you mas Pandu kalau dari mas Ruben ini mas gimana kesan-pesannya untuk teman-teman KMFY yang masih kuliah dan yang mau cari kerja oke kesannya nih dari acara ini dulu ya acara kayak gini tuh bagus tau menurut aku karena sharing-sharing gini karena aku pun dan Pandu masih nanya keangkatan atas kita kalau misalkan kayak gitu terus berarti kita bakal selalu tahu bakal ada apa di depan kita kayak gitu sih pesannya buat buat teman-teman semoga kalian belajar dengan serius dia rajin aja sih yang penting gak usah terlalu pinter menurut aku rajin ya kan dulu ya kalau dapet IPK kan yang penting rajin sama IPK bagus IPK bagus rajin aja rajin kali rajin sama jaga kesehatan ya lagi bahaya nih semoga kalian baik-baik aja terus oh iya ya aku tekanin lagi sih pokoknya acara ini tuh bagus banget supaya kalau bisa nih setelah ini kita ada mungkin ada semacam itu ya ada semacam outputnya itu semacam bisa menghimpun lah bisa menghimpun alumni-alumni dari khususnya dari fakultas hukum UNS ya supaya juga memudahkan kamu nih kan kamu juga tadi ya udah dibilang waktu semester 3 atau waktu semester-semester yang masih masih akhir sudah akhir atau masih masih muda lah begitu itu bisa bisa cari-cari pekerjaan cari-cari koneksi dan sebagainya oke thank you banyak ya mas Padu dan mas Ruben selamat menikmati Terima kasih.